Kepolisian Reset Sukabumi Kota memberikan bantuan sembako, vitamin, dan masker kepada sejumlah warga yang masih mencari nafkah untuk keluarganya di tengah pandemi virus corona. Bantuan ini disalurkan kepada tukang becak, ojek pangkalan, dan pedagang keliling serta warga yang terdampak pengalihan arus lalu lintas di Jalan Bayangkara, Sukabumi. Bantuan berupa sembako, vitamin C, dan masker ini langsung diberikan ke Polisian Reset Sukabumi Kota dengan sasaran masyarakat kecil yang berada di Jalan Sudirman, Bayangkara, Sriwedari, dan Bundaran Alun-Alun, Kota Sukabumi. Kepedulian polisi ini untuk membantu meringankan beban di tengah pandemi wabah virus corona yang berdampak terhadap penghasilan masyarakat kecil yang menurun. Pihaknya berharap wabah virus ini segera hilang dan pulih sehingga ekonomi warga bisa kembali berjalan normal. Kapolres Sukabumi Kota, AKBP Wisnu Prabowo mengungkapkan ada empat titik lokasi yang menjadi sasaran bantuan sembako dalam program berbagi on the road Polres Sukabumi Kota kali ini. Pihak yang mendapatkan bantuan sembako, vitamin, dan masker yakni warga yang masih mencari nafkah di tengah pandemi virus corona. Bantuan diharapkan dapat menjaga kesehatan warga dan mengikuti himbauan pemerintah. Hari ini kita melaksanakan operasi keselamatan Lodaya 2020 di mana sekalian juga kami dari Polres Sukabumi Kota dengan Sat Lantas Polres Sukabumi Kota melaksanakan berbagi kepada warga kota Sukabumi di mana mungkin dampak daripada penyebaran virus COVID-19 memberikan dampak pengaruh yang besar berhadap warga kota Sukabumi di mana kami juga memberikan sebagian yaitu kepada warga yang membutuhkan. Selain memberikan bantuan kepolisian, Polres Sukabumi Kota juga memberikan himbauan tetap berada di rumah dan menjaga kesehatan dengan mengelilingi daerah yang berdekatan dengan Setupak Lemdikpol. Budi Setiawan, Bandung TV